Intro Halo, sampai kembali Halo, selamat datang ketemu lagi dengan saya di channel Ok, teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Sumpah serapannya ke Romai Ramah 17 tahun silam dari kenyataan Inul ingin nunjukin ke Pak Haji Ditanya lunakaya soal perseteruannya dengan Romai Ramah 17 tahun lalu Inul Daratista mengulai jawaban panjang lebar yang emosional sambil memperlihatkan wajah serius Inul Daratista lantas berujan bahwa Sumpah serapah yang pernah dia ucap kepada Romai Ramah kini jadi kenyataan ketika tengah berseteru dengan Romai Ramah Inul Daratista rupanya pernah melayangkan Sumpah serapah dan janji kepada Sang Raja Dalut namun kala itu Inul Daratista mengaku ragu apakah Sumpah serapah dan janjinya itu akan bisa ditepati atau tidak dan terbukti Sumpah serapah serta janji Inul Daratista nyatanya tak sekedar wajah sebelumnya diketahui Inul Daratista dan Romai Ramah pernah menghadapi perseteruan sengit pada tahun 2003 kejadian bermula pada tahun 2003 saat itu Inul Daratista menjadi artis pendatang baru yang sedang naik Ia dikenal dengan goyang ngebornya yang kemudian menuai reaksi dari Raja Dalut Romai Ramah Sang Raja Dalut menilai goyang ngebor Inul Daratista bisa merusak moral bangsa Selain itu Roma juga menganggap Inul Daratista menunggai citra musik dangit yang selama ini ia bangun perseteruan yang sempat berlangsung 17 tahun lalu itu nyatanya belum juga selesai meski keduanya telah berselaman Romai Ramah dan Inul Daratista nyatanya masih bersetigang dan tak pernah tampil satu bangun mengenang kejadian tersebut Inul Daratista pun tampak berapi-api ketika mengurai cerita perseteruannya dengan Romai Ramah hal tersebut bermula ketika Luna Maya bertanya kepada Inul Daratista soal pelajarannya apa yang diperti ketika sah pedanggut berseteru dengan Romai Ramah kepada Luna Maya Inul Daratista berujar bahwa ia hanya akan mengambil sisi positifnya saja meski banyak hal positif yang diambil Inul Daratista mengaku tak bisa lupa dengan momen kecangan dari Romai Ramah dengan ada tegas Inul Daratista pun berujar bahwa ia bukan penyanyi danggut buah dari perseteruan dengan Romai Ramah Inul Daratista mengaku bisa jadi pribadi yang kuat meski telah mengambil pelajaran dari segi positif Inul Daratista mengaku masih ada rasa kebencian dengan sosok Romai Ramah hingga akhirnya Inul Daratista pun kembali teringat dengan sumpah serapahnya kalau dihantar salah dari Romai Ramah Inul Daratista sempat mengumumurai sumpah serapah akibat sumpah serapah tersebut semangat Inul Daratista untuk sukses mendadak terpacu Inul Daratista mendadak jadi punya tekat kuat untuk membuktikan ke Romai Ramah bahwa anggapan Sang Raja Dandut itu salah jadi itu yang membuat tekat saya bisa menjadi Inul Daratista seperti sekarang aku bisa menunjukkan kesuksesanku harga diriku itu salah satunya adalah pengen menunjukkan kepada Pak Haji oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pak Haji sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai kemungkinan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati